Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Yuk, meluncur Waduh, si Mio, Atom sama Atom Kenapa lama sekali sih? Padahal aku sudah nungguin Siapa itu? Ada cewek Dia sedang main sendirian Sepertinya aku gak pernah liat dia di kota ini deh Siapa ya? Tapi aku penasaran sekali nih Gimana kalau aku coba dekatin dia Terus aku tanyain Hei, kamu, kenapa main sendirian? Hah, dia gak jawab tuh Oh, dia siapa ya? Kok aku gak pernah liat ya Hei, kamu siapa ya? Kamu orang mana? Sepertinya aku gak pernah liat kamu main disini deh Oh iya, jungki-jungki itu kan gak bisa dimainkan sendiri Gimana kalau kita main berdua? Aku temanin deh Jungki, 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 jungki Gimana, gimana? Begini lebih seru kan? Oh, kenapa kamu gak jawab? Nama kamu siapa? Kita boleh berteman gak? Hei, kamu ini kenapa sih? Oh, sombong sekali Baiklah, kalau gak mau berteman Hei Hah? Kamu jawab ya? Hei, tunggu dulu Maafkan aku Aku, aku Kenapa? Kamu benar-benar melihatku kan? Iya, jelas-jelas aku melihatmu Kenapa kamu main sendiri? Soalnya aku Aku tersesat Tersesat? Iya, dan aku mau berteman denganmu Namaku adalah Lisa Oh, Lisa Sedang berkenalan denganmu Namamu bagus sekali Kalau aku, namaku Yuta Oh iya Kamu tersesat ya? Gimana kalau aku carikan kamu jalan untuk pulang? Boleh-boleh Kamu mau carikan aku jalan pulang? Iya Tapi sebelum itu Aku mau kenalin kamu sama adikku dulu Dan juga teman-temanku Gimana? Tapi Kalau mereka gak mau berteman denganku Gimana? Oh, gak mungkin Mereka itu adalah adikku Dan juga teman-teman baikku Kalau kamu adalah temanku Maka kamu juga adalah teman mereka Wah Mereka baik sekali ya Iya dong Mereka adalah sahabatku Nah, disini nih rumahku Hah? Rumahmu dekat sekali Iya nih Makanya aku sering main ke taman itu Aku gak pernah lihat kamu Iya Aku baru sekali kesana Oh, mereka dimana ya? Semoga mereka ada di rumah Soalnya dari tadi aku tungguin mereka lama sekali Sebenarnya mereka sedang apa sih? Padahal aku sudah tunggu di taman Tapi lama sekali Mio Atom-atom Kalian ada di rumah gak? Kakak Oh, ada ya Mio Kakak Mio ada disini kak Oh Mio Kenapa lama sekali? Aku dari tadi tungguin kamu di taman Oh, kamu malah main handphone disini Kakak Mio lagi seru nih kak Lagi main game Ya ampun Malah main game Atom-atom Aku sedang makan es krim Makan es krim Oh, enak sekali Pantesan Dari tadi aku tungguin malah Kadatang datang Oh iya Aku punya teman baru loh Aku mau kenalin sama kalian nih Itu siapa? Cewek apa bukan? Kalau cewek aku mau Waduh Si Atom sama si Atom Iya, cewek Namanya Lisa Emangnya kamu gak lihat nih? Di sebelah aku loh Cantik sekali kan? Mana Ita? Mana? Oh dasar Dia malah pura-pura Mio Mio Lihat ini Mio Aku punya teman baru Mio Lihat cantik sekali kan? Oh iya Dia sedang tersesat Mio Kasian sekali Hah? Ada yang tersesat kak? Iya Makanya kita harus bantuin dia Katanya dia mau cari jalan pulang Hah? Kakak tunggu kak Mio lagi main Waduh Kak Yuta padahal lagi seru-serunya Ayo dong Mio Temenin aku Mio Iya iya Emangnya Teman kakak itu dimana kak? Oh dimana? Di sebelah aku kan? Emangnya kamu gak lihat Mio? Hah? Mana kak? Mana ada? Gak ada siapa-siapa Waduh Kalian ini kenapa sih? Kalian bercanda ya? Gak ada loh kak Mio gak ada lihat siapa-siapa Kamu gak senang ya Mio Gara-gara aku punya teman baru Enggak kok kak Siapa bilang? Mana-mana? Ayo kenalin sama Mio kak Nanti kita bantu dia Untuk cari rumahnya kak Ini aku kan sudah bilang Dia disini Eh Kalian ini Jangan bercanda Atom-atom Kamu udah lihat kan? Kami tidak lihat Kami tidak lihat Aduh Kalian ini kenapa sih? Lisa Maafkan temanku dan juga adikku ya Mereka ini Benar kata kamu Sepertinya mereka gak mau berteman denganmu deh Padahal Dia kasian sekali Dia tersesat Dia hanya mau cari jalan pulang aja Dia mau cari rumahnya Emangnya kalian gak mau bantu ya? Kalau gak mau bantu ya udah Yuta Ayo Yuta Kita pergi aja Kamu yang bantu aku untuk cari jalan pulang ke rumahku ya Yuta Oh Iya Lisa Biar aku sendiri aja Soalnya kan aku gak janji sama kamu kan? Sebagai lelaki aku harus tepati janji Ayo-ayo Kamu bantu aku cari rumahku Oke Kira-kira rumahmu dekat mana Lisa? Kira-kira jauh gak dari sini? Biar aku anterin kamu aja Biar aku anterin kamu aja Aku anterin kamu pakai mobil Kak Sakura ya Aku selama ini sering tidur di jalan Tidur di jalan? Tidur di jalan? Kok bisa? Tapi kamu bersih Kamu gak kotor atau gimana? Kamu ada uang? Kamu kalau makan gimana Lisa? Kalau itu tenang aja Aku ada kok Aku bisa makan Oh pantesan Aku pikir kamu bisa jadi gelandangan Enggak kok Oh kalau gitu kita coba Oh kita tanya aja nih Sama Kak Natsu Kak Natsu kan setiap hari lewat sini Dia keliling-keliling di sini Siapa tahu dia tahu sesuatu Atau kamu kenal sama Kak Natsu gak? Kak Natsu Kak Natsu Kak Natsu aku mau nanya nih Eh Yuta kenapa Yuta? Kak Natsu aku mau tanya Kakak dah kenal seorang anak yang bernama Lisa gak? Ini dia Kakak kenal dia gak? Hah? Lisa? Gak ada tuh Soalnya dia sedang mencari rumahnya Mungkin Kakak tahu Soalnya Kakak kan sering jalan Kakak sering nyebrang-nyebrang kan? Aku gak tahu kalau ada orang yang bernama Lisa Oh gak tahu Coba Kakak ingat-ingat lagi Kak Gak ada Yuta Kakak gak kenal Waduh Katanya gak kenal tuh Gimana kalau kita tanya sama yang lain aja ya? Iya Yuta Oh iya Gimana kalau kita keyumat? Aku akan tanyakan sama Kak Mami Soalnya setiap orang kan pasti keyumat kan? Mungkin dia kenal sama mamamu Oh iya Nama mamamu siapa ya? Nama mamaku Hana Oh Bu Hana ya Baiklah aku akan tanyakan sama Kak Mami Kak Mami Yuta Kamu mau beli apa Yuta? Oh enggak Aku cuma mau tanya sesuatu Kak Mami Kak Mami kenal sama nama Bu Hana enggak? Hah? Bu Hana? Iya Bu Hana pernah belanja di sini enggak? Hana apa namanya? Kalau namanya Hana kan banyak Oh Hana Emangnya Hana apa namanya Lisa? Em Lisa lupa Waduh Si Lisa malah lupa nih Kalau ibu-ibu yang kehilangan anaknya ada enggak? Eh Seperti yang enggak ada deh Yuta Oh enggak ada Waduh Enggak ada Apa mungkin kamu enggak tinggal sekitar sini ya? Kakak-kakak Kakak-kakak ada kenal yang namanya Bu Hana enggak? Hah? Kenapa Yuta? Bu Hana yang mana? Bu Hana loh Itu yang anaknya namanya Lisa Kakak-kakak pernah dengar enggak? Kalau anaknya Lisa itu hilang? Hah? Lisa hilang? Aku sepertinya pernah dengar deh Yuta Huh? Pernah dengar? Iya Tapi Lisa yang hilang itu adalah temanku Berarti kakak kenal sama Lisa Ini Lisa yang ini kak Tapi Lisa yang aku kenal ini Dia menghilang Sudah 5 tahun yang lalu Yuta Oh Sudah menghilang 5 tahun yang lalu Kalau dia menghilang 5 tahun yang lalu Berarti umurnya berapa kak? Umurnya sama denganku Sekarang kami sudah 17 tahun Oh Sudah 17 tahun ya Berarti beda Kalau Lisa yang hilang ini Umurnya paling sama denganku nih Ayo-ayo Lisa Sepertinya salah deh Bukan kamu Lisa Emangnya kamu umur berapa sekarang Lisa? Umurku sekarang baru 12 tahun Yuta Wah 12 tahun ya? Berarti kamu lebih besar daripada aku setahun Hmm Baiklah kalau gitu Kita coba mutar-mutar aja deh Yuta Sepertinya aku ingat sesuatu deh Aku kenal sama mereka Oh kenal Iya Jangan-jangan kamu memang sering lihat mereka Soalnya mereka kan memang sering belanja ke Yumaat Mungkin waktu kamu ke Yumaat Tidak sengaja bertemu mereka Oh iya Yuta Aku Aku ingat jalan ini Huh? Ingat jalan ini? Iya-iya Coba kamu belok kanan Yuta Oh belok kanan jalan ini atau? Mundur Yuta mundur Huh? Mundur Berarti belok kanan sebelah sana ya? Iya-iya Emangnya di situ ada rumah? Tapi aku memang jarang lewat jalan sini sih Coba kita lihat deh Dimana ya? Apa mungkin belok sini? Coba lurus Yuta lurus Huh? Lurus? Iya-iya Coba kita lihat ya Sepertinya nggak ada rumah deh Oh ada Sebelah kiri ini Sepertinya ada bangunan deh Iya Coba kita lihat Yuta Huh? Kamu yakin? Apakah ini rumahmu? Coba kamu lihat dulu Yuta Sepertinya ini memang rumahku deh Oh rumahmu Berarti kita ketemu nih Iya-iya Yang mana? Yang ini Yang ini Atau yang sebelah kanan Yang itu Yuta Yang di atas Huh? Kamu yakin kan? Iya Kali ini aku yakin Ini memang rumahku Wah rumahmu bagus sekali Ada di atas pegunungan Yuh Akhirnya ketemu Syukurlah Malam ini kamu bisa menginap di rumahmu Kira-kira di rumahmu ini ada siapa aja? Di rumah ada mamaku Terus ada siapa lagi Lisa? Cuman mamaku aja Oh berarti kalian tiga berdua aja ya? Oh pasti mamamu sedih ya Karena kamu hilang Dan sekarang pasti mamamu senang sekali Karena akhirnya bertemu denganmu nih Iya aku juga sudah kangen sekali sama mama Wah rumahmu banyak sekali bunga-bunga Bagus sekali Lihat disini kita bisa lihat pemandangan ya Wah tinggi sekali rumahnya Asik-asik Kamu boleh main kesini kok kapan-kapan Yuta Wah kamu baik sekali Lisa Sekarang kita sudah berteman kan? Iya terima kasih ya Kamu sudah bantu aku cari rumahku Iya Oh gimana kalau kita coba lihat ke dalam? Aku boleh masuk ke dalam gak? Boleh-boleh Kamu boleh lihat Wah bagus sekali Lihat ini rumahnya Oh disitu ada kipas angin Dan juga ada TV Wah keren sekali disini Asik adem-adem Aku suka nih di depan kipas angin Aku juga suka di depan kipas angin Tapi gak boleh lama-lama ya di depan kipas angin Nanti malah masuk angin nih Oh di atas meja ada kerupuk Ini kan kerupukku sukaanku Kamu boleh makan kok kalau kamu mau Yuta Oke nanti akan aku makan nih Tapi aku mau lihat-lihat dulu nih rumahmu Terus di sebelah sini apa lagi? Wah ada akwarium Keren sekali Ada ikannya juga Dan juga ada kincir airnya tuh Terus di sebelah sini Ini kamarku Yuta Wah kamarmu ya Wah kamarmu besar sekali Dan juga ada laptopnya Ada buku-buku juga Rapis sekali ya kamarmu Wah bersih sekali nih Iya masih bersih Dan di sebelah sini Oh ada tong sampah juga Oh disini meja rias ya Dan di sebelah situ ada apa lagi? Coba kamu lihat sendiri Yuta Boleh kan? Aku lihat ya Sebelah sini Wah meja makan Di sini dapurnya ya Wah dapurnya rapi sekali Bersih Aku suka nih tempat seperti ini Ada wajannya juga Bisa masak-masak Oh iya kan namanya dapur Ya iya dong bisa masak-masak Terus ada besi cuci juga tuh Wah piringnya Ada rak piring Wah keren sekali tempat ini Lebih rapi daripada rumahku Dan kita bisa lihat pemandangan luar Oh apa ini? Itu untuk tempat air minum Yuta Oh tempat air minum ya Aku pikir akuarium Kalau akuarium yang itu Yuta Kalau ini apa ini? Di sini ada ruangan lagi Oh itu kamar juga Tapi ini kamar ibuku Wah ini kamar mamamu ya Tapi kamarmu lebih besar ya Iya soalnya mamaku ngalah buat aku Supaya aku bisa belajar Yuta Wah mamamu baik sekali Pasti mamamu sayang sekali kan denganmu Gimana kalau kita tunggu mamamu Sepertinya dia gak ada di rumah deh Iya sepertinya mama pergi deh Dari kita keliling-keliling mama gak ada di rumah Iya kita tungguin aja Pasti mamamu senang sekali kan Oh udah sore nih Kenapa mamamu belum pulang-pulang lama sekali Kira-kira mamamu kemana? Kenapa sudah mau malam belum pulang-pulang ya? Apa jangan-jangan? Dia tersesat ya Kamu tersesat Lisa Mamamu juga ikut tersesat Lucu sekali kalau dua-duanya tersesat Mana mungkin mama tersesat? Mama pasti tahu jalan Oh tapi di mana ya? Apa mungkin? Dia ada di belakang Di belakang itu tadi tempat apa? Oh di belakangnya ada taman Hah ada taman? Aku boleh lihat kan? Boleh-boleh Wah ada pintu belakang juga nih Asik ada depan dan juga ada belakang Wah bagus sekali pemandangan dari sini Nah ini dia perkarangan rumahnya Wah rapi sekali disini Ada tumbuh-tumbuhannya Dan juga ada alat untuk siram tanaman Wah ini pasti terawat sekali Lihat bunganya bagus-bagus sekali Ada bunga yang berwarna putih Lalu sebelah sini Oh ada bunga matahari Wah tanamannya bagus sekali ya Pasti rajin dirawat nih Si Lisa atau mamanya ya sering siram ini Oh disini juga ada pipa nih Emangnya ada air netes ya? Huh? Ruangan apa ini? Sepertinya gudang deh Atau apa ya? Aku dari tadi belum lihat disini Aku penasaran Gimana kalau aku coba lihat deh Ada apa ya? Oh? Sepertinya ada orang? Oh iya ada orang! Hah? Kamu siapa? Kenapa kamu bisa masuk ke rumahku? Oh 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 bibi-bibi Oh aku aku Siapa bibimu? Aku bukan bibimu Oh maksudku aku Aku temannya Lisa Hah? Teman Lisa? Iya aku Aku tidak sengaja masuk ke sini Maafkan aku ya Tapi aku cuma mau bilang Si Lisa sudah pulang Tadi aku mengantarkan dia pulang Jadi aku tadi mencari bibi Oh tapi Aduh susah dijelasin nih bi Sebaiknya bibi datang sendiri aja Lihat ke atas Kamu bercanda ya? Kamu bohong ya? Enggak enggak Aku gak bohong beneran Kamu gak mungkin teman Lisa kan? Iya aku beneran teman Lisa Coba bibi lihat sendiri aja Lisa sudah ada di dalam rumah Hah? Maksudmu? Lisa ada di rumah? Iya disini nih Ini dia si Lisa Lisa Ini mamamu kan? Hah? Apa sih yang kamu bilang? Kamu ini? Oh bibi tunggu dulu bibi Oh kenapa bibi malah pergi? Padahal aku mau kasih lihat Lisa Lisa Itu tadi mamamu kan Lisa? Iya Itu mamaku ya ta? Tapi kenapa ini sekali? Kenapa bibi itu malah kabur? Bukannya dia harusnya senang Karena telah melihatmu Lisa Em sebenarnya Ada apa Lisa? Apa kamu bertengah dengan mamamu ya? Sampai-sampai mamamu pergi seperti itu Em enggak Aku tidak bertengah dengan mamaku Terus-terus Ada apa ini? Aku jadi bingung sekarang Jadi sekarang apa yang harus aku lakukan? Hei bocah Oh bibi sebenarnya apa yang terjadi? Bibi sama Lisa kenapa? Kenapa bibi malah melarikan diri? Coba duduk disini dulu Coba selesaikan baik-baik Sebaiknya bibi sama Lisa Jangan marahan ya Kasian Lisa Dia sudah tersesat Dan akhirnya dia bisa pulang Hei bocah Kamu benar-benar bilang Kalau Lisa ada di rumah ini ya? Iya dong Lisa aku telah membawanya pulang Ini anak bibi kan? Anakku memang namanya Lisa Tapi aku sama dia bukan marahan Huh? Bukan marahan? Terus kenapa tadi bibi malah kabur? Ini Lisa Kenapa bibi malah gak peluk si Lisa? Hei Aku Sebenarnya Kenapa? Kenapa? Lisa Cepat kamu perlu mamamu Lisa Kalian kan tidak marahan kan? Ayo-ayo Kalian akhirnya sudah bertemu nih Emangnya kamu sudah hilang berapa lama Lisa? Em Anakku Lisa Dia memang sudah lama hilang Huh? Sudah lama? Sudah berapa lama? Emangnya Kamu ketemukan dia di mana bocah? Aku Aku Tidak sengaja ketemu di taman Kamu sekarang benar-benar melihatnya? Iya Dia ada di sebelahku Kenapa emangnya? Soalnya Dia sudah meninggal Eh Apa? Maksud bibi Dia Dia sudah meninggal Terus di sebelahku ini Bibi tidak melihat apa-apa Hanya kamu yang bisa melihatnya Eh Tetapi aku Aku Gimana ini? Aku berbicara dengan dia Dan aku melihatnya Dan sekarang aku telah mengantarnya pulang Tapi ternyata dia sudah meninggal Lisa Kamu Hantu Kabur Aku takut Kabur-kabur Apa yang terjadi ini? Aku Aku punya teman Tapi ternyata dia adalah hantu Ah kabur-kabur Aku malah mengantarnya pulang Mio Atom-Atom Tolong aku Tolong Pantesan Si Mio sama Atom-Atom Tadi bilang tidak melihat apa-apa Aku kira mereka bercanda Ternyata Mereka benar-benar tidak melihatnya Tolong aku Mama Akhirnya aku bisa melihat Mama Lisa senang sekali Lisa akhirnya bertemu dengan Mama Lisa sudah lama kangen sekali sama Mama Ternyata Mama sehat-sehat kan Sekarang Lisa pergi dulu ya Sampai jumpa lagi Mungkin di dunia ini kita tidak akan bertemu lagi Tapi kita akan bertemu di surga kelak ya Sampai jumpa Mama Lisa Kamu ada di sana Mama memang tidak bisa mendengarmu Ataupun melihatmu Tapi apakah kamu mendengar Mama Mama kangen sekali sama kamu Terima kasih ya sudah datang ke sini Mama jaga diri baik-baik ya Dan juga Mama jangan sedih Sekarang Lisa pergi dulu ya Mama Tapi sebelum Lisa pergi Lisa mau berterima kasih dulu Sama anak tadi Namanya Yuta Dia baik sekali Dia telah bantu Lisa untuk mencari rumah Lisa Dan juga Lisa bisa bertemu dengan Mama Dimana ya anak yang tadi Pokoknya Lisa harus berterima kasih dulu sama dia Yuta Yuta Kamu dimana Yuta Sekarang aku mau mencarimu Yuta Oh akhirnya aku sampai di rumah juga Waduh Mio atem-atem Kenapa kalian disini Hah kakak Kakak dari mana saja kak Aku tadi Aku tadi Mengerikan sekali Ternyata anak yang bernama Lisa itu Sebenarnya bukan manusia Dia adalah hantu Hah Apa Hantu kak Iya Dia tadi menyuruhku untuk ke rumahnya Dan ternyata kata Mama Dia sudah meninggal Ah Lisa Lisa Ah Jangan Jangan dekati aku Tolong Tolong Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hari Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Dadah Yuta Tunggu Aku mau bilang sesuatu Oh tidak Tidak Tolong Tolong Jangan dekati aku Huuu Hahahaha Tidak